Intro Luar biasa, saya sangat terhormat melihat Anda banyak sekali datang ke sini untuk belajar mengenai AWS dan selain Anda, ada juga ribuan peserta lain di live stream kami dari seluruh dunia dan seluruh negara di Asia Tenggara yang menonton kegiatan ini saya akan menekankan sesuatu, ini adalah kegiatan pembelajaran dan pendidikan dan tidak ada cara lain untuk belajar selain dari rekan-rekan Keynote ini bukanlah sarana kami menceritakan yang baru ada di AWS tapi ini adalah cara untuk membawa beberapa klien-klien kami bisa menceritakan bagaimana cara mereka, manfaat yang didapatkan dari AWS itulah sangat menarik untuk kita dengarkan bagaimana perusahaan-perusahaan membangun infrastruktur mereka dari AWS jika Anda ingin memposting sesuatu di Medsos Anda bisa hubungi langsung kami dan jika Anda ingin memberikan usul langsung saja bisa ke Medsos saya saya ingin memulai dengan bercerita sedikit mengenai update tentang bisnis yang cukup berkembang pesat kemudian kita akan masuk ke sisi inovasi yang terjadi di sisi rekanan dan sisi customer kami dan juga hal-hal baru yang sedang kami kembangkan agar Anda bisa terus berinovasi dengan kecepatan yang Anda butuhkan jadi kami baru 3 tahun usianya tapi sudah banyak yang kami capai dan salah satu kemajuan 10 tahun yang lalu saya belum bisa membuat baru bisa berbicara mengenai cloud computing dan ketika kita lihat perkembangan cloud computing itu didorong oleh teknologi tapi tidak ada yang melihat membayangkan bahwa akan semaju ini dari media server, web, to the cloud kami tidak akan bisa sebesar ini hal yang mengubah secara radikal semua landscape IT adalah ketika kita menerapkan suatu model keterlibatan di dalamnya di masa lalu Anda harus membayar di muka untuk seluruh layanan IT yang Anda gunakan apakah itu server, apakah database Anda bisa apakah itu mail Anda Anda harus membayar jumlah besar bahkan kalau Anda tidak menggunakannya tapi Anda harus bayar di muka pada waktu dulu jadi Anda harus berkomitmen jangka panjang karena kalau tidak jumlah itu sangat mahal biaya yang Anda harus gunakan saya dulu salah satu orang yang harus melakukan melakukan pembayaran seperti itu dan saya tidak suka karena harus itu adalah ada aturan kita harus membayar 15% dari expected peak karena itu tergantung dari tergantung seberapa pandai Anda memperkirakan kalau Anda perkiraannya itu terlalu tinggi orang-orang keuangan Anda tidak akan senang kalau Anda memperkirakannya terlalu rendah pelanggan Anda yang tidak akan senang jadi kita harus mengubah cara kita terlibat dengan customer kami di Amazon kami ingin menjadi perusahaan yang paling ramah pelanggan kami ingin mengaplikasikan prinsip-prinsip di retail di dunia IT setiap hari kami ingin memberikan layanan terbaik bagi Anda kalau Anda tidak suka Anda tinggalkan saja kami tidak ada kontrak jangka panjang yang kami minta dari Anda untuk saya definisi cloud itu bukan dari sisi teknologi Anda jadi itu sebenarnya kalau menurut saya itu adalah mengenai menempatkan kapital bukan di depan Anda harus juga bisa mengurangi pengeluaran operasional karena kita akan punya banyak pilihan atau kita harus bisa menggunakan sumber daya yang kita tidak butuhkan Anda harus bisa mendapatkan akses sumber daya dengan cepat Anda tidak perlu lagi mengatur seluruh sumber daya yang Anda tidak butuhkan jadi Anda harus bisa juga masuk ke tingkatan global dalam waktu cepat itu yang dimaksud dengan karakter-karakter cloud kalau itu tidak terpenuhi itu bukan cloud namanya kita lihat sekarang kita ada di mana sekarang kita berkembang dengan sangat cepat kita ada satu juta bisnis yang menggunakan platform ini dan jika Anda simak tadi tentang cloud computing industry yang bernama magic quadrant mereka memperkirakan bahwa AWS memiliki kapasitas 10 kali lebih besar dari provider cloud yang ada di dunia digabungkan itu sangat besar AWS itu punya kapasitas 10 kali lebih besar dari seluruh penyedia cloud yang ada di dunia digabungkan kami sangat beruntung bahwa itu terjadi karena secara usaha itu sangat baik kami mendapatkan keuntungan sebesar 10 miliar dolar tahun lalu hal yang sangat berbeda dengan masa lalu kalau zaman dulu orang harus membayar jumlah yang besar untuk hal yang tidak Anda gunakan karena 10 miliar 10 miliar dolar yang ada di kami itu artinya pelanggan kami menggunakan itu untuk membayar layanan yang mereka gunakan dan ini juga membuktikan bahwa kami adalah platform teknologi yang menjadi pilihan banyak orang dan kami lihat bahwa perusahaan-perusahaan cloud yang ada berkembang di sini mulai dari cloud banyak dari perusahaan-perusahaan startup seperti Airbnb, Dropbox, Pinterest semua nama-nama itu sudah sangat terkenal dan layanan-layanan itu yang Anda gunakan setiap hari semua itu dilahirkan di cloud mereka bilang bahwa kalau tidak ada cloud mereka tidak akan bisa membuat bisnis mereka dan juga memperbesar bisnis mereka seperti sekarang seperti Airbnb setiap malam 450 ribu orang itu menginap di ruangan yang disediakan oleh Airbnb 450 ribu orang kalau hotel-hotel besar akan itu angka yang dimimpikan banyak hotel 5 tahun yang lalu mereka tidak ada di sana dan itu hanya dijalankan oleh 5 orang IT itulah kemampuan yang diberikan oleh cloud perusahaan-perusahaan besar, enterprise melihat bahwa ini adalah salah satu cara yang menguntungkan juga untuk mereka mereka sudah bekerja keras untuk memastikan bahwa mereka akan bisa memberikan meningkatkan kapasitas dan sehingga enterprise itu bisa memindahkan workload mereka dan menciptakan inovasi-inovasi baru di platform cloud ada 2.000 lembaga-lembaga yang menggunakan cloud dan yang artinya setiap penghematan di sektor publik itu bisa digunakan untuk membangun dan ribuan universitas dan sekolah itu telah menggunakan AWS dan hampir 80.000 NGO menggunakan layanan kami juga kami tidak akan bisa melakukan hal ini tanpa dukungan partner kami membuat atau menyediakan alat-alat yang untuk membangun jaringan Anda sehingga Anda bisa membangun suatu inovasi Anda berdasarkan bahan-bahan yang kami sediakan partner itu sangat penting untuk membantu Anda mencapai sukses di platform ini dan ada juga beberapa integrator-integrator yang lahir di cloud yang menjadi contoh sukses jika Anda ingin tertarik mempelajarinya dan banyak dari kemudian MLB Liga Baseball Amerika telah mereka bisa melacak pemain dan kemudian data tersebut diberikan kepada AWS dan kemudian mereka bisa memainkan what if scenario what if analisis-analisis dan bagaimana analisis permainan bagaimana nah ini gimana kalau misalnya hal-hal seperti itu inovasi-inovasi seperti ini Anda lihat di real time terjadi berkat layanan kami atau FINRA yang adalah satu organisasi yang esensi yang security access commission di amerika yang melihat semua data pasar dari seluruh bursa di amerika dan mereka mencari anomali-anomali dan juga pola-pola yang ada di sana secara real time Anda lihat banyak dari customer kami itu sudah menggerakkan perubahan kita lihat pilar-pilar perkembangan untuk mereka jadi perkembangan itu ada dua hal yang mendorongnya teknologi di satu hal ada juga organisasi dan bagian budaya yang mendorongnya juga saya ingin membahas dua hal tersebut yang kita akan berfokus di bagian teknologi yang salah satu bagian penting adalah untuk menghilangkan halangan-halangan yang ada dengan menghilangkan halangan yang ada itu kami bisa itulah sukses kostum pelanggan kami bisa tercapai karena pelanggan kami bisa kreatif karena tidak ada yang menghalangi mereka di platform ini tidak ada orang yang bilang bahwa apa yang bisa Anda lakukan Anda tidak bisa lakukan Anda bisa lakukan apa yang Anda butuhkan dengan resource yang ada Anda bisa sekreatif mungkin karena dengan hilangnya hambatan-hambatan tersebut yang biasanya berasal dari hardware tiba-tiba semua hal bisa diprogram hal yang dulunya hardware dan secara alami menghalangi Anda itu sekarang bersifat software apakah itu data center Anda atau server Anda atau database Anda itu semuanya punya API dan setelah Anda bisa klik langsung membukanya dan salah satu halangan yang ada itu adalah dulunya adalah lokasi Anda Anda ingin Anda bisa misalnya Anda bisa meletakkan kalau lokasi Anda di Singapura tapi bisnis Anda di Korea bagaimana caranya Anda bisa harus kalau dulu Anda harus bernegosiasi banyak panjang dan hal-hal lain kalau di OHS itu Anda tinggal klik saja buttonnya ikonnya itu langsung bisa meluncurkan di Korea kami baru saja meluncurkan satu di Korea Selatan sehingga menjadi 12 area kami dan tahun ini kami bercanda meluncurkan 5 lagi di China satu region di India satu di Inggris satu di Ohio dan satu lagi di Montreal di Kanada jadi pada akhir tahun ini kami akan punya 17 region dan 7 dari region tersebut terletak di Asia Pasifik yang menandakan harapan kami dan pentingnya pasar Asia Pasifik bagi kami tapi seluruh hambatan yang ada ini dulu menghalangi Anda untuk bisa maju dan lebih efisien dan Anda akan Anda akan mendengarkan SITIO Zalora yang akan berbicara bagaimana Anda mereka mengatasi lingkungan yang mengekang itu ke AWS silakan terima kasih selamat pagi Bapak Ibu sekalian saya adalah Kartik saya SITIO dari Zalora saya akan berbicara mengenai perjalanan kami dari physical data center pindah ke cloud kami sebetulnya antithesis dari startup kami mulai dari hardware fisik baru-baru pindah ke cloud Zalora mudah-mudahan Anda sudah kenal ya namanya Zalora paling tidak Anda semuanya kami adalah retailer terbesar fashion di Asia kami sudah ada selama 4 tahun kami diluncurkan pada tahun 2011 dan kami meluncurkan website kemudian 2012 masuk ke mobile app-nya itu diluncurkan 2013 kemudian kami punya 4 juta pelanggan di Asia Tenggara kami punya mingguan 7 juta pengunjung secara mingguan ke kami ada kami punya 11 installed user di 11 juta orang menginstall aplikasi kami dan di kuartal kemarin kami menerima 2 juta pesanan jadi perusahaan kami cukup besar untuk perusahaan yang berusia 4 tahun dan kisah kami berpindah dari peluncuran ke crowd itu seperti ini jadi kami mulai di DC Auckland dan kapasitas kami pada waktu itu investor kami adalah sekitar 10% rata-ratanya itu agak kasar karena 10% itu 90% ketika peaknya ada itu kapasitas kami sangat-sangat sudah sangat kritis jadi pada waktu itu sering terjadi ketika peak terjadi kapasitas kami hampir habis jadi kami punya lead time issue masalah lead time masalah muat data kemudian ketika peaknya data itu kami berapa kami harus memikirkan berapa banyak itu kadang kami suka karena data kami melihat bahwa investor kami itu sudah semakin tidak memungkinkan sehingga semua management kami market platform interface kami itu juga kami pindahkan app-nya juga kami pindahkan ke cloud back-end yang kami pindahkan dan bagi kami itu sangat jelas sulit untuk meningkatkan seluruh infrastruktur itu dengan infrastruktur yang fisik yang ada di kami pada waktu itu sehingga kemudian dan ini trafik yang ada di kami itu tidak merata tapi lebih kepada burst misalnya ini bisa peaknya itu bisa 10 kali lipat di online retail itu sangat mustahil untuk merencanakan kapasitas karena tim marketing kami memberikan demand karena tapi kenyataannya bisa berbeda jadi kalau ada orang memberikan diskon atau barang-barang gratis tiba-tiba banyak orang yang masuk ke website kami jadi ini adalah screenshot dari salah satu negara pengguna kami kami mengirimkan post notification ada flash ada obral besar atau ada merek baru yang meluncurkan tiba-tiba 2.000 orang me-click dan data kami langsung masuk dengan kapasitas yang besar dan ketika CTO saya sebagai CTO melihat chat itu ini memberikan cukup panik bagi kami kami memilih kemudian kami pindah ke AWS kami pertama bereksperimen kecil dulu kami mengirimkannya redshift lalu kami menggunakan clickstream data jadi pendekatan yang kami lakukan adalah kami mencerna apa yang kami bisa dan meningkatkan kapasitas pelan-pelan karena kami tidak dilahirkan di cloud sampai kami memindahkan staging kami di AWS sehingga kami pada saat itu mulai percaya pada AWS kemudian kami memutuskan untuk memindahkan semua live session kami ke sana AWS kami sudah dulu berjelas eksperimen dulu kami meraham beberapa siarang campaign dan kami kami menggunakan pendekanan mencerna apa yang kami bisa tangani dan secara peran-lahan meningkatkan kabilitas dalam organisasi kami karena kami tidak lahir di cloud sehingga kami memindahkan staging dengan development ke AWS dan semakin lama kami semakin percaya kepada platform tersebut dan ketika kami mulai memindahkan level infrastruktur kami ke sana karena salah satu tantangan terbesar adalah karena penuh pesanan dengan trafik sebesar kami rasa percaya yang diberikan pada AWS itu paling penting nah itu apa yang pada kenyataannya ketakutan yang dimiliki oleh kami ada seperti itu tentang masalah trafik jadi kami memulai secara bertahap pertama kami pindahkan market base platform back-end kami pindahkan ke sana ke AWS dan memang kami tidak pernah mengalami masalah downtime di platform ini dan kemudian 12-12 itu pada tanggal 12-12 itu 12 Desember kami memutuskan untuk masuk secara penuh pada 12-12 2015 itu adalah salah satu tanggal penjualan terbesar di perusahaan kami dan kami memutuskan untuk mengirim 75% trafik kami ke AWS risikonya sangat besar pada waktu itu dan pada waktu itu sukses yang sangat besar kami memecahkan rekor 6 kali trafik masuk ke dalam server dan itu adalah satu kesuksesan yang sangat besar dan karena itu mari kita pindah memutuskan mari kita pindah ke sana 30 hari kami butuhkan untuk pindah satu pencapaian sangat baik sangat baik untuk kami 29 Februari pada sampai 3 Maret itu kami pindah secara penuh dan utilisasi penuh itu naik hingga 40% dan bagi saya bagian terbaiknya adalah kapasitas itu meningkat 4, 5, 6 sampai hingga dalam 15 menit karena platform kami itu punya scaling lag bukan karena AWS tapi 15% selama 20 hari itu pencapaian sangat baik efek sampingnya adalah page speed kami itu meningkat tajam bahkan di daerah yang terlambat yang mengakses kami dan bagi industri kami itu adalah suatu tujuan peningkatan kecepatan itu itu yang dicari oleh industri kami bahkan beberapa mili detik pun penting dan rasio konversi itu menjadi lebih baik 10 menit 10% secara cost saving itu lebih baik dan kemudian kami pindahkan data center kami pada akhir Maret saya bilang kepada tim marketing saya bilang silakan kamu bekerja keras karena kita bisa punya kekuatan untuk menangani muatan sebesar apapun terima kasih luar biasa perubahan yang terjadi cara membuat bisnis itu juga berubah jadi disana juga tadi kita cerita tentang mendengar cerita tentang page load time jika anda membangun sistem anda di dalam bentuk-bentuk yang lebih kecil anda punya kemampuan untuk membuat sesuatu yang disebut dengan customer architecture artinya adalah anda bisa membuat sistem anda sesuai dan anda punya kendali total terhadap infrastruktur anda bagaimana dia bisa ditingkatkan scale up dan scale down sebagai contoh page load time dapat bisa menjadi keputusan bisnis bagaimana anda memperbaiki latensi hingga ada titik dimana itu tidak bisa berarti dan juga konversi membuat suatu resources yang ada anda bisa bertanya beberapa banyak resources yang saya butuhkan untuk memotong sepersekian detik apa yang akan dipengaruhinya di bisnis saya apakah anda perlu berinvestasi di investruktur atau tidak agar anda bisa mencapainya kalau anda tidak suka dengan hasilnya anda bisa turunkan lagi jadi itu bukan constraint bukan hambatan untuk melakukan eksperimen untuk gerakan bisnis anda anda bisa menjadi kreatif di platform ini karena hambatan-hambatan yang ada itu sudah hilang bukan hanya bergerak cepat dan mengakses sumber daya-sumber daya dan menghilangkan hambatan-hambatan yang bisa diprogram kami juga penggerak yang lain agar anda bisa kreatif di platform ini adalah kami memberikan kami memberikan beragam layanan bukan jadi sekarang kami tidak memberikan layanan investruktur saja mengkomputasi menyimpan database di awalnya kami menyediakan hal seperti itu pada tahun 2008-2009 itulah hal seperti itu yang masih ada di tingkatan seperti itu kami ingin tahu juga apa yang dibutuhkan oleh customer kami apa yang ingin mereka lakukan yang mungkin secara investruktur bisnis tidak begitu masalah ada satu tulisan yang dibuat oleh Nick Kars yang bernama IP doesn't matter dia tulisan dia sangat baik bagus sekali cara dia menulis headline-nya bukan artinya IT tidak berarti tapi artinya bahwa anda semua harus melakukan IT dan sehingga dia tidak karena semua orang bisa melakukan IT itu bukan faktor pembeda lagi nah yang membedakan adalah ketindakan unik apa yang anda lakukan untuk pelanggan anda jadi bukan IT saja saya kami masih melihat kepada pelanggan kami dan melihat apakah yang mereka butuhkan yang yang belum bisa ditangani misalnya tentang analitik tentu saja keluaran analitik itu penting bagi anda tapi bukan bagaimana anda menjalankannya anda ingin menjalankan apakah anda mau mempelajari hal-hal yang anda perlu lakukan cara memprogramnya membuatnya jadi ada banyak sekali kerjaan berat yang harus anda lakukan yang sebenarnya tidak penting yang anda harus lakukan adalah sebetulnya yang penting adalah hasilnya jadi alih-alih membuat satu platform dan layanan itu agar anda bisa sukses apakah itu di analitis atau di server aplikasi atau di mobile atau IOT semua area-area itu kami sediakan layanannya agar anda dapat punya pilihan pilihan kami juga punya prinsip lain yang bernama yang artinya dunia software development itu biasanya perusahaan dulu bilang bagaimana cara anda mengembangkan softwarenya softwarenya seperti apa kalau misalnya anda ingin mengembangkan seperti itu ya boleh saja tapi kami melihat banyak sekali pengembangan baru yang dilakukan di OWS kita tidak bisa seargan itu lagi jadi yang anda butuhkan adalah kotak perangkat dengan berbagai perangkat yang ada dan anda yang memilih bagaimana cara anda menggunakan perangkat yang anda perlukan jadi kami ingin memastikan bahwa anda punya pilihan anda bisa memutuskan bagaimana anda membuat suatu sistem anda bukan hanya dari set ini saja tapi ada banyak sekali ekosistem yang sangat kaya yang berada di atas AWS dan bukan tidak terbatas pada server-server yang berjumlah 70 ini apa anda mau melakukan telefoni anda mau mengintegrasikannya ke aplikasi anda atau pembayaran mobile anda bisa menggunakan Grestripe jadi hal-hal seperti ini yang dibuat di atas platform kami membuat platform kami itu sangat kaya sehingga anda bisa memilih apa yang ingin anda lakukan mari kita masuk lagi lebih dalam ke dalam blok-blok ini karena tidak terbatas pada 70 server yang ada saja kami memastikan memastikan bahwa itu tidak hanya luas tapi juga dalam kami memastikan bahwa tidak hanya satu jenis instans saja yang ada anda semua punya workload yang berbeda mungkin ada yang IO-driven ada yang bercomputing ada yang memory bound kami ingin memastikan bahwa anda punya pilihan untuk setiap jenis pekerjaan yang anda miliki dan pasti memastikan anda punya ruang untuk membuat kesalahan pastilah bukan hal satu-satunya bukan pertama kalinya ada salah diagnosa atau orang bilang bahwa ini IO-Burn tapi ternyata itu compute nah kalau dulu itu karena terikat dengan hardware anda terikat kalau salah anda akan ada dalam masalah karena anda perlu membeli membeli hardware baru nah kalau di dunia baru seperti ini itu bukan masalah lagi anda bisa berbuat kesalahan kalau anda ingin memutuskan memutuskan ayo memilih asalnya IO-optimize dan sebetulnya anda yang butuhkan itu software anda bisa ganti jadi anda diizinkan membuat kesalahan berbuat kesalahan itu sebetulnya dasar dari kreativitas anda bisa membuat kesalahan karena anda bisa melakukan rollback kapanpun anda mau di slide sebelumnya kami menunjukkan bahwa kami menunjukkan X1 salah satu contoh instance kami jadi kalau anda ingin menjalankan aplikasi yang intensif butuh banyak memori misalnya SCP hallmark atau Apache spark atau kedua itu butuh memori yang banyak sehingga kami membangun suatu instance baru bernama X1 yang memiliki memori sebesar 2 terabyte ada juga has of processor di sana karena anda kan tidak perlu memori saja anda juga perlu pemrosesan secara cepat sehingga kami punya processor 100 core di sana kalau anda lihat database kami berikan juga pilihan kepada anda anda bisa memilih database mana yang anda ingin jalankan bisa saja anda ingin punya database grade SQL atau Oracle atau ingin punya open source seperti MariaDB atau Postgres atau MySQL anda yang penting punya pilihan anda punya bisa memilih anda hanya anda hanya perlu memanagenya saja atau misalnya di daerah area lain seperti akses kontrol anda ingin sehingga anda bisa melindungi di randa secara keseluruhan anda bisa menentukan siapa yang bisa mengakses apa dalam kondisi tertentu jadi keseluruhan hal ini memberikan suatu platform yang cukup kaya mari kita lihat lagi ke bagian-bagian yang lumayan membosankan misalnya misalnya kita lihat masalah storage penyimpanan anda memilih jenis storage yang penting bagi anda misalnya untuk objek anda harus anda punya storage di SSD SSD itu sekarang menjadi dasar dari metode penyimpanan dan karena banyak jenis workload yang berubah mereka sangat-sangat transaksional lebih cepat operasi yang lebih cepat lalu burst levelnya juga tinggi ini sangat sempurna untuk melakukan hal seperti itu kalau anda bisa lihat jumlah customer yang belajar ke monggol atau kassandra hal-hal tersebut itu yang membutuhkan random IO yang cukup tinggi dan namun ada beberapa ada beberapa yang masih menggunakan magnetic disk dan apakah kita bisa melakukan sesuatu padanya sebetulnya ada keuntungan menggunakan magnetic disk seperti itu walaupun disk itu sudah ketinggalan zaman tapi masih ada keuntungan penggunaannya karena mereka masih murah anda bisa memberi banyak dan 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 untuk sequential throughput itu mereka sangat berguna kalau anda ingin melakukan streaming data data dari lingkungan storage anda anda bisa menggunakannya itu dengan lebih baik jadi kami memutuskan untuk menguncurkan dua EBS volume yang satu bernama ST1 yang membuat anda bisa melakukan streaming 500MB per detik yang berharga setengah setengah hampir setengah cent per cent dollar per bulan yang kedua yang untuk penyimpanan seperti 200 yang ber streaming tingkat streaming 250 gigabyte per second itu setengahnya biayanya jadi kedua hal ini ini cukup sudah terkenal untuk anda yang terlibat dengan big data dan harganya karakteristiknya cukup terbaik dan kalau anda ingin men-streaming download dari streaming environment anda dan volume EBS ini akan membantu anda lalu juga menurunkan biaya yang anda harus keluarkan dengan cukup besar dengan mendapatkan kemampuan yang besar daripadanya dan sudah banyak customer yang menggunakan platform ini dan salah satu splunk di menggunakan telah menurunkan cost mereka secara tinggi dengan memanfaatkan data stream magnetik ini yang dioptimaskan secara oleh IBS jika anda bicara tadi mengenai menghilangkan hambatan anda akan bilang bahwa kita bisa bergerak cepat tapi anda punya kekhawatiran juga tentang masalah keamanan jadi karena ada trade-off kan biasanya di masa lampau karena tampaknya dulu security itu yang menjadi hambatan anda kalau ingin bergerak cepat nah itulah salah satu hambatan yang ingin kita hilangkan juga di level fisikal kami punya banyak akreditasi dan sertifikasi platform dan data hardware data center lalu diakui oleh pihak ketiga dan support nya tersedia untuk anda jika anda ingin tertarik dan keamanan fisik itu sangat strict saya tidak bisa masuk ke dalam data center jadi hal-hal seperti ini secara fisik secure sehingga anda punya kendali penuh terhadap keamanan datanya untuk anda keamanan itu selalu jadi prioritas dober satu dan juga harus menjadi area investasi yang terbesar bagi kami baik itu dari sisi operasional dimana kami melakukan proteksi pada untuk anda untuk insensi anda untuk host anda untuk protokol anda dan kami terus berinvestasi dan berinovasi di sana tapi kami juga memberikan banyak perangkat agar anda bisa melindungi diri sendiri dengan cara-cara yang dulunya tidak bisa dilakukan misalnya VPC anda lihat di berbagai aspekt yang ada VPC virtual cloud mengizinkan anda membatasi kepada cloud lalu kemudian mengkoneksikan kepada kembali anda dan mengendalikan secara penuh di sana lalu aplikasi firewall anda mengizinkan anda bekerja dengan kami agar mencegah orang-orang yang tidak diinginkan diinginkan di luar data anda lalu kami juga punya perangkat pengendalian identitas yang sangat penting dan kami juga ingin memastikan bahwa kalau anda ingin menjalankan situasi hybrid itu bisa di manage juga dan anda bisa melakukannya di premis tertul enkripsi itu semakin penting jika anda telah mengunjungi summit-summit ini beberapa tahun yang lalu anda pernah pasti mendengar juga presentasi mengenai yang mengatakan harap enkripsi data anda secara minimum anda mengenkripsikannya paling tidak anda harus mengenkripsi data-data bisnis dan data-data personal ke pelanggan anda apakah anda di cloud atau di premis anda harus melakukan hal ini di kedua hal tersebut itu adalah satu kebiasaan keamanan yang baik untuk mengenkripsi data-data penting untuk bisnis anda artinya juga kalau anda mengenkripsi data anda anda hanyalah anda satu-satunya yang memiliki akses ke data anda bukanlah penyedia layanan kami tidak kami tidak ingin ada di posisi ini itu kami ingin memastikan bahwa anda yang memutuskan siapa yang bisa mengakses data bukan kami yang memutuskan sebagai provider jadi kami memberikan layanan-layanan itu untuk mempermudah anda untuk mengenkripsi data anda misalnya data warehouse setiap block data itu diberikan kunci enkripsi dan secara acak dan semuanya itu bisa dibuka dengan master key kami bisa membuat master key untuk anda tapi kami mengharapkan anda punya master key anda sendiri karena anda kalau anda melakukan hal seperti itu anda adalah satu-satunya yang punya akses ke data ke data warehouse anda itu sangat penting lalu enkripsi SDK yang kami baru luncurkan membuatnya mudah untuk mengintergasikan enkripsi ke seluruh program yang anda buat kami ingin memastikan bahwa enkripsi itu mudah digunakan semudah mungkin ingat bahwa 5-6 tahun yang lalu kita telah membicarakan apakah HTTPS itu sangat mahal namun sekarang semua orang menggunakan HTTPS tidak ada lagi yang menganggap itu terlalu mahal nanti enkripsi itu akan menjadi default untuk semua orang digunakan oleh semua orang dan harusnya memang seperti itu banyak dari anda yang punya mewajibkan anda tahap pada aturan mungkin ada beberapa aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan anda yang membuat menjadi hambatan anda harus memastikan bahwa anda punya perangkat yang memastikan bahwa anda tetap taat kepada apapun yang anda lakukan peraturan yang mengatur anda misalnya seperti di resource yang anda butuhkan dan config anda harus bisa memutuskan apa yang anda lakukan pada HTTPS misalnya anda bisa memutuskan bahwa instansi yang dilakukan diluncurkan itu hanya ada dua atau misalnya instansi yang diluncurkan itu harus disetujui oleh salah satu anggota nah itu bisa diterapkan aturan seperti itu kami juga membantu anda melihat environment anda misalnya jika anda meluncurkan sesuatu yang bernama inspektur yang akan membantu anda melihat environment anda dan melihat memastikan anda tetap berada dalam praktik terbaik yang berlaku dan kalau kita lihat di inspektur ini yang dilakukannya adalah melihat semua environment yang anda miliki apakah network anda konfigurasi aplikasi anda dan hal seperti itu membandingkannya dengan satu set best practice dan aturan-aturan yang di berlaku dan kemudian dia memberikan laporan apakah anda sudah taat aturan atau belum laporannya memberikan tahu secara real time apakah anda akan tahu apakah environment anda itu taat pada peraturan yang anda tentukan dan kemudian ada juga laporan-laporan yang anda bisa buat secara real time dan itu adalah sesuatu yang anda bisa share pula dengan para regulator dan tim-tim keamanan security di dalam organisasi anda inspektor sekarang sudah terintegrasikan kepada perangkat-perangkat pihak ketiga misalnya train micro yang merupakan sponsor dari kegiatan ini yang berbicara bagaimana anda bisa belajar dengan mereka bagaimana mengintegrasikan inspektor ke dalam perangkat mereka jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi bergerak cepat atau aman tapi dengan perangkat-perangkat yang ada kita bisa bergerak cepat dan tetap menjadi aman itu hal yang sangat penting pada ultimasi itu penting juga di seluruh hal ini memiliki kemampuan untuk mengultimasi semua proses-proses yang anda ada misalnya anda ingin mengultimasi proses pengembangan anda meneruskan integrasi itu sangat penting perangkat yang penting di dalam dunia di mana anda ingin bergerak cepat dan tetap menjadi inovatif dan saya senang karena hari ini ada Pak Lani di sini dari Open Data di Singapura Data.gov itu adalah bagian dari IDA yang akan berbicara mengenai proses pengembangan dan juga bergerak cepat di atas ADBS dengan membuat suatu platform data silakan Halo saya Pak Lani dari Data.gov.sg Data.gov.sg adalah Open Data Platform dari Singapura yang berisi tim lima orang yang merupakan bagian dari layanan digital pemerintah Singapura yang kami membangun ini dari bawah misi kami dari Data.gov itu untuk membantu orang untuk mengerti dan menggunakan data publik dan kami ingin mencapainya dengan menggunakan dashboard Pindidata data naratif dan data API dan kami ingin melakukan semua hal tersebut dan bagaimana semua orang juga ini cara kami melakukannya jadi satu dua instance menjalankan semua layanan yang kami butuhkan setelah itu stage percobaan kami kemudian membagi instance kami mulai menggunakan RDS untuk database dan dan sejak awal kami merasa bahwa melakukan live environment testing itu penting untuk itu kami harus mereplikasi setup kami ini cara kami melakukannya jadi kami menggunakan VPC dan private hoster zone di root 53 untuk secara lengkap mereplikasi setup kami dan bersama dengan integrasi berkelanjutan layanan dan docker kami bisa meluncurkan kode-kode di service ini dalam waktu menitan sejak kami punya kode baru AWS itu mengizinkan kami melakukan setup seperti ini dengan cepat dan tidak sulit dengan mudah bulan lalu kami meluncurkan developer portal dan di developer portal ini adalah satu API gateway Lambda dan DynamoDB jadi sumber data API kami adalah lembaga-lembaga seperti RTA dan NEA dan mendapatkan data dari mereka kami menggunakan Lambda dan ECS untuk mendapatkan data dari mereka dan kami ingin memberikan data historis untuk semua API yang kami miliki dan untuk itu kami menggunakan DynamoDB untuk menyimpan datanya satu hal yang baik mengenai penggunaan AWS ini adalah Anda secara tidak langsung mengikuti dan belajar mengenai banyak software-software praktik-praktik terbaik engineering software dan AWS ini menerapkan constraint positif secara bersamaan misalnya di Lambda ini kode yang Anda tuliskan di Lambda itu harus stateless lalu loosely coupled sistem terdistribusi dan cohesive dan keuntungannya kami lihat dengan cepat ketika kami mengembangkan API kami Lambda itu belum terjadi belum ada di Singapura tapi kami sudah memutuskan untuk menggunakannya dan kami mendapatkan feedback dari pengguna kami bahwa kecepatan API-nya itu tidak cepat secepat yang dibutuhkan sehingga kami membuat beberapa perubahan jadi inilah penampilan dari serviceless kami lalu kami pindahkan dari public fitting API ini kami pindahkan ke Singapura ke Singapura dan karena itu karena cara kami menulis kode untuk Lambda kami pindahkan ke institus server dan ilasi cloud balancer dengan mudah karena dan kami menuliskan beberapa ratus baris kode dan kami hanya dengan itu kami bisa membuat API kami 100 kali lebih cepat jadi keuntungannya adalah kebebasan untuk memindahkan hal-hal ketika ada yang gagal kalau misalnya sesuatu yang anda rencanakan itu tidak berlaku dengan semestinya ini adalah arkitektur kami terkini selain dari layanan-layanan yang sudah saya sebutkan sebelumnya kami menggunakan S3 dan API untuk backup dan ada logging dan kami juga mendapatkan notifikasi dari slag 1 ever ketika sehingga mereka bisa memonitor departemen-departemen yang ada kami terus-terus ingin memperbaiki banyak hal dan pada saat ini kami sedang bereksperimentasi dengan network file system untuk melihat data dari docker container dan tujuan disini adalah untuk pindah ke ICS dan IFS di masa depan jadi itulah cara kami menggunakan AWS dengan untuk data.gov.id jika anda ingin tahu lebih lanjut anda bisa masuk ke website kami di data.gov.sg terima kasih saya senang sekali mendengar platform yang dibangun di atas platform lain dan terutama dari organisasi-organisasi seperti data.gov disini yang mencari cara baru untuk melakukan inovasi mereka ingin menggerakkan inovasi dengan memberikan data tersedia dalam satu cara yang bisa diprogram jadi saya ingin melihat inovasi-inovasi apa yang akan dibangun di sana jadi melanjutkan integrasi yang memiliki peran penting untuk menjadi organisasi yang lebih tangkas dimana anda tidak ingin melakukan pengembangan yang berbentuk langkah-langkah yang berat salah satu perangkat yang kami berikan digunakan oleh perangkat kami adalah bernama Beanstalk Beanstalk adalah satu environment yang untuk memanage aplikasi untuk anda 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 yang mengurusi apakah itu java atau dotnet apakah bahasa apa yang anda gunakan lalu anda bentuk kontainer di dalamnya lalu strategi yang anda gunakan anda tentukan platform yang anda gunakan itu anda putuskan apakah anda bisa menggunakan Tomcat atau MI atau NGNX atau environment lain kemudian Beanstalk akan mengurusi yang lainnya managingnya instances lalu mereka mengurusi scaling load balancing dan hal-hal seperti itu itu menjadi bagian dari Beanstalk di dalam Beanstalk itu ada juga beberapa pekerjaan yang bisa berat yang kami bisa bantu yang menjadi platform dari Beanstalk jadi ini ada versi baru dari Amazon Linux yang akan dikeluarkan lalu ada patch updates dari Tomcat dulu kalau dulu anda harus merestart environment anda dan melakukan patching di sana patching environment itu itu bukanlah hal yang di menurut saya bukan cara yang reliable dan aman untuk mengupgrade sistem anda atau melakukan patching sistem anda anda seharusnya melakukan hal tersebut di dalam satu yang cara yang lebih baik dengan cara membuat environment yang baru itu anda buat lalu pindah ke sana di dalam dengan cara yang tidak terputus apakah kami bisa membantu anda di sana dengan Beanstalk kami melihat apakah kami bisa melakukan otomasi hal tersebut untuk anda kami meluncurkan minggu lalu update platform untuk Beanstalk yang akan membantu anda untuk melakukan patching sehingga anda tidak perlu melakukan patching sistem anda lagi anda bisa membuat memanfaatkan secara yang lebih baik secara delivery yang lebih baik kita lihat bagaimana cara bekerjanya jadi misalnya ini adalah environment anda misalnya anda melakukan hal menjalankan ini lalu ada low balancing disini lalu upscaling group yang ada disini yang menjaga aplikasi berjalan jika anda ingin mengupdate hal tersebut biasanya yang anda lakukan adalah lalu melakukan satu hal yang menama blue green style lalu anda membuat satu green environment yang adalah environment baru anda lalu anda luncurkan instans pertama anda kemudian anda cek apakah dia bekerja dengan baik atau tidak kemudian Beanstalk akan secara otomatis mempopulasi dengan instans instans yang dibutuhkan di dalam blue group yang biru kemudian itu tinggal anda menukar load balancenya jadi anda bisa menukar load balancenya ke sisi yang lain dan mengarahkan trafiknya ke instans yang baru yang anda miliki nah anda biarkan kelompok biru itu bekerja untuk memastikan bahwa yang hijau itu yang hijau bekerja dengan benar kalau tidak anda bisa balikan kembali ke yang biru itu kelebihannya jadi kalau anda sudah puas anda bisa hapus yang biru sehingga anda punya platform yang baru jadi anda akan mendapatkan update yang baru tanpa harus memakuan patching sistem yang sedang berjalan yang membuatnya lebih andal anda bisa lihat disini anda yang memastikan bahwa anda bisa membuat software anda yang membuat satu software yang dibangun dan dijalankan dengan cara yang sederhana kenapa karena ada blog yang baik oleh orang researcher system bernama John Gall yang berkata bahwa sistem yang kompleks yang dibangun sebagai sistem yang kompleks itu biasanya tidak bisa berjalan pasti gagal sebuah sistem yang kompleks karena kan sebetulnya sistem yang kita miliki itu kompleks tapi kalau sistem itu dibangun berdasarkan komponen yang sederhana yang berevolusi menjadi sistem yang kompleks itu kemungkinan lebih besar untuk bertahan lama kami memastikan bahwa Anda punya bahan bangunan yang sederhana ini yang Anda bisa gunakan jika Anda tidak butuh kalau Anda sehingga Anda tidak perlu berusaha dengan kerumitan ini dari hari pertama pada hari pertama kami punya sesuatu yang bisa Anda gunakan yang bernama nameset misalnya SSC itu Symbol Storage Server kami ingin memastikan bahwa Anda bisa menetakkan objek di dalam cara yang sederhana kami ingin memastikan bahwa semua objek itu dapat di akses HTTPS sehingga Anda bisa mengintegrasikannya dengan HTTPS dalam scale Anda tidak perlu khawatir mengenai scaling costnya itu semakin turun dengan economy of scale dan di AWS kami menurunkan biaya 51% jika Anda bisa inovasi dan Anda bisa melakukan efisiensi sangat reliable dengan jaminan 99% durabilitasnya sehingga hal-hal ini Anda tidak perlu memikirkan lagi soal storage environment dia langsung bekerja dengan baik latency nya cukup rendah dan ini adalah bahan bangunan yang baik digunakan untuk membuat aplikasi internet scale Anda Anda tidak perlu khawatir lagi mengenai hal-hal yang tadi saya sebutkan apakah kita bisa melakukan hal lebih banyak lagi mungkin kita bertanya itu maka salah satu hal yang kami lakukan adalah selain storage kami juga melihat apakah kita bisa melihat melakukannya juga di tingkat komputasi jadi apakah kerumitan yang harus kita tangani di sisi komputasi jadi ada tiga tipe komputasi satu ada software yang di environment yang di install yang mungkin Anda dijalankan di EMI yang adalah bisa jadi merupakan output dari satu proses konfigurasi tapi Anda tidak bisa mengkonfigurasi output 5-10 detik sekali karena bagian dari bagian dari development Anda Anda mungkin mengupdate EMI ini melalui patching tapi bukan membuat melalui pembuatan EMI yang baru lalu ada juga container patch EMI itu biasanya dijalankan hari-hari berbangun minggu atau berbulan-bulan lalu ada container yang semacam docker ini juga adalah output dari proses development Anda mengembangkan docker container yang kemudian docker container itu menurut saya itu seperti alloy bisa di scale up bisa di scale down Anda bisa membuat suatu arsitektur microserver di sana namun Anda harus juga tetap memanage hal-hal seperti itu Anda harus memanage EMI Anda instances Anda dan container Anda Anda mungkin bertanya Anda bisa disederhanakan tidak seperti ini seperti yang kita terlakukan dengan S3 apakah kita bisa membuat sesuatu yang lebih sederhana scalable di dalam berbagai dan juga hemat biaya lalu kami mengembangkan IDBS Lambda dengan Lambda Anda bisa meluncurkan kode dalam waktu hitungan detik dan kemudian Anda mendapatkan billing dalam interval sub-second Anda tidak perlu khawatir mengenai server lagi ingat bahwa tidak ada server yang lebih mudah di manage daripada server yang tidak ada jadi Lambda itu merupakan suatu perangkat yang sangat kuat untuk sehingga Anda bisa meluncurkan kode seperti di javascript atau java atau dalam bentuk python Anda masukkan saja kodenya di dalamnya lalu ingin Anda dia ingin merespon pada event seperti apa bisa dari gateway seperti kita lihat di contoh data.gov atau misalnya event system atau ada item baru misalnya jadi ini mendorong arsitektur yang baru dengan cepat untuk memastikan bahwa Anda bisa mengembangkan aplikasi Anda tanpa harus meluncurkan sebuah server banyak dari perusahaan-perusahaan yang telah melakukan hal ini misalnya atwell atwell contoh yang sangat baik mereka menerima 300 terabyte data per bulan dan mereka harus melakukan beberapa ratus instances untuk memonitornya dan kalau ada setiap ada file dan ada file harus di-retrieve dioperasikan kepada satu set data kepada ad server di seluruh dunia dengan lambda mereka bisa menghapuskan seluruh kerumitan tersebut dan mereka bisa merespon terhadap semua kalau ada file yang masuk lambda itu meluncurkan lalu kemudian difungsikan dengan benar jadi ini sangat revolusioner arkitektur mereka sangat berubah dan menjadi sangat sederhana dan saya percaya kalau arkitektur anda semakin sederhana itu sistem anda akan lebih aman lebih andal lebih dapat ditingkatkan dengan performance yang bagus performance yang dapat diperkirakan dengan biaya yang seekonomis mungkin misalnya perusahaan ini telah membuat sebuah web environment lengkap tanpa memiliki server apapun jadi dengan menjalankan fungsionalitas server dari S3 mereka bisa menyimpan file di sana meletakkan javascript yang membalas ke API gateway yang kemudian men-trigger lambda dan kemudian semua aksi-aksi yang akan diperlukan ada search lalu membuat update kemudian berkomunikasi dengan DynamoDB yang memanus client jadi tidak ada server apapun yang mereka miliki lalu mereka menggunakan lambda dan semua hal ini untuk menjalankan fungsi-fungsi lambda untuk mengimplementasikan aptitude di lambda jadi mengambil data menyebarkannya di beberapa fungsi lambda kemudian mengalihkan hasilnya dan memasukkannya ke dalam S3 tanpa perlu adanya satu server pun kita sangat beruntung karena nanti akan ada demo dari alat ini ini Amazon Echo ini ada sealat yang yang diaktivasi foto dan ketika device ini dihubungkan berhubungan dengan Alexa Voice Server ini platform yang ada di cloud jadi alat ini sebenarnya tidak berbuat apapun ada speed synthesis dan ada beberapa fungsi yang dijalankan di dalamnya dan ada speaker hanya itu saja fungsi-fungsi alat ini ini ada di cloud bagaimana Anda bisa melakukannya karena ini adalah platform semua orang bisa menulis code untuk platform ini Anda melakukannya dengan menuliskan lambda function Anda tidak perlu ada server untuk menambah fungsionalitas ke alat ini jadi perusahaan tersebut ini telah menambahkan fungsi-fungsi tambahan kepada alat ini misalnya Alexa kirim ke rumah saya saya baca satu hal yang lucu dari seorang developer yang menghubungkan Alexa yang memerintahkan mobilnya untuk mengendalikan kendaraan mereka dia memang banyak ada beberapa hal keamanan yang mereka harus tangani dulu tapi kalau di masa depan itu bukan hal yang mustahil lagi karena ini adalah satu platform Anda tidak perlu memiliki server Anda hanya perlu menuliskan kode di sana dan kemudian lambda akan menjalankannya kemudian Anda ada beberapa Anda bisa mengaktifikasinya di lambda di OB ada load balancer yang Anda bisa dapatkan Anda bisa mendapatkan notifikasi Anda bisa mendapatkan fungsi-fungsi yang di eksekusi di sana scale up scale down semuanya bisa dilakukan di sana kemudian apakah kita bisa melakukan hal lain di data storage dari lambda dan nomor DB secara jelas ini adalah hal yang perlu dimasukkan ke dalam hal tersebut bahwa ketika kami mengembangkan di nomor DB kami ingin membuat bagaimana ini sederhana mungkin untuk pengguna kami lihat database-database dulu dan semua konfigurasi dan manajemen sistem yang ada di sana ini sebenarnya tujuannya hanya ada satu untuk membuat satu platform konsisten dari database jadi yang kami kami membilang bahwa bagaimana bagaimana caranya membuat satu environment yang Anda hanya bilang apa yang Anda inginkan lalu kami akan membuat mengerjakan untuk Anda jadi itulah apa yang ada di DynamoDB Anda harus perlu tentukan saja apa yang Anda butuhkan kemudian kami yang melakukan pengaturannya sehingga Anda tinggal menunggu database yang konsisten kemudian pemerhatian konsisten dari DynamoDB sebagai inti dari strategi Anda mereka Mapbox itu punya 200 juta peranggan secara terus menerus di mapping environment mereka dan bukan hanya masalah storage compute database ada beberapa layanan-layanan lain yang semuanya dimanage dan kalau misalnya Anda manfaatkan Anda tidak perlu memiliki server apapun lagi strategi kedua adalah mengenai data data itu menjadi semakin penting semua data yang kita kumpulkan lalu data-data bisnis dan kami memberikan perangkat untuk Anda apakah itu ada di storage data atau di sisi analitisnya semua perangkat-perangkat ini tersedia untuk Anda tapi memindahkan data ke cloud itu masih cukup rumit persis koneksi yang baik itu harus ada lalu juga kita juga membuat direct connect kemudian langsung menghubungi data center kami ada beberapa jenis cara untuk mengupload data salah satu cara adalah dengan cara kecil tapi sering dengan cara memasukkan data-data yang kecil tapi sering kami untuk itu kami punya kinesis sehingga Anda bisa memasukkan miliaran data yang bisa didorong ke availability zone dengan yang kami simpan secara label-able dan setiap Anda melakukan processing apakah itu instances yang Anda butuhkan itu kami berikan ada beberapa customer kami juga yang butuh dengan cara yang lebih sederhana bisa disederhanakan lagi tidak kami buat satu sistem yang menama kinesis firehouse Anda ingin perlu memasukkan data dan menyimpannya saja bisa jadi tree atau reshift jadi firehouse Anda bisa menghubungkannya dengan beberapa back-end dan memasukkan data ke sana dan data yang dimasukkan ke sana secara otomatis disimpan lalu dengan node target untuk firehouse adalah electric search engine dengan data ini kami lihat bahwa Anda ingin melakukan analisis waktu datanya masuk jadi kami memberikan suatu environment bernama kinesis analytics yang akan mengoperasi kepada data ketika datanya masuk secara real time misalnya moving terima kasih Dr. Wana halo saya senang mendapatkan semetan untuk bercerita dari pengawan kami di Bangkok di dalam summit ini pertama saya adalah Geragat Pemba Isansin dari Toyota Suseo Electronics di Thailand dan seperti dikatakan notro warner perusahaan kami itu sangat panjang jadi kami menyingkatnya menjadi DTET DTET telah berdiri pada 2015 kami menyediakan 3 unit fungsi yang pertama adalah device trading yang kedua software development dan yang terbaru adalah connected content business unit jadi dari hari pertama perusahaan kami didirikan kami mengkombinasikan seluruh unit itu bersama dan hari ini kami ingin memperkenalkan salah satu dari pekerjaan yang kami luncurkan di connected content business unit yang bernama T-Square T-Square adalah informasi lalu lintas layanan broadcast lalu lintas yang diluncurkan pada tahun 2012 sejak 2011 kami menginstall GPS modul GPS ke 10.000 taksi di Bangkok dan sekitarnya dari hari pertama kami mengumpulkan memonitor GPS signal GPS yang di upload ke server cloud setiap 3-5 detik dalam real time dan datanya itu sendiri disalurkan ke engine analisa data untuk pembuatan konten kami menerapkan teknik analisa analisis big data untuk membuat misalnya konten yang saya tampilkan di layar ini traffic flow data aliran lalu lintas untuk memvisualisasikan kepada data lalu lintas untuk menganalisis anomali lalu lintas deteksi insiden dan yang terakhir pada tahun 2011 ketika Thailand mengalami musibah banjir kami menggunakan sinyal GPS untuk menganalisis area yang terkena banjir mari kita lihat lagi secara lebih dalam sejak hari pertama kami menerapkan teknologi LWS dan menerapkan AC2 DB Stance dan S3 Storage kami bisa memberikan hingga 99% dari SL 2 Automotive Customer kami dan itulah kemudian sekarang untuk kami melakukan scale up dan scale analysis kami bahkan di bidang security di tahun lalu kami mengalami brute force lalu heartbeat concern dengan official supply dan dukungan dari OS kami bisa menangani dengan baik dan karena OS memberikan tool untuk memanage resource cloud kami dari hari pertama kami dapat memberikan konsep depth of team ke engineer kami sehingga kami hanya perlu tim kecil untuk menghandle dan salah satu tujuan salah satu kelebihan yang saya ingin dikenalkan pada Anda adalah dalam hal nilai dan biaya pada tahun lalu kami mulai mengoptimasi sistem kami sekali lagi dan kami bisa mengurangi maksimum biaya hingga 35% karena ada biaya 2 sehingga kami hanya perlu merekonfigurasi sistem mudah mudah-mudahan kami memberikan pilihan yang lumayan banyak kepada Anda tergantung dari jenis upload yang Anda seluruhkan kami punya perangkat yang bisa menentu Anda pelanggan itu ada di mana saja bukan hanya berdasarkan webbase mobile itu semakin penting banyak pelanggan yang membangun yang membuat aplikasi mobile dari di atas platform kami ada banyak bagian jadi ada 8 bagian yang di OS dan ada 1 bagian yang di device dan ada beberapa bagian lagi yang di cloud banyak dari mobile device ini hanya jendela layanan dan data yang ada di cloud sebetulnya jadi mobile backend itu semakin penting saat ini apakah itu service layanan tradisional seperti Anda yang bisa diakses misalnya mobile analytics untuk melacak pelanggan Anda atau misalnya notifikasi memberikan notifikasi pada pelanggan Anda melalui SMS dan misalnya apakah Anda punya fungsionalitas yang dijalankan berdasarkan Lambda dan di inder itu ada ada sesuatu yang bernama Amazon Cognito jadi itu adalah satu hal yang Cognito itu memanage pelanggan Anda dia memberikan environment di perangkat dimana bisa mendapatkan data tentang pelanggan Anda menyimpannya secara aman di enkripsi kemudian disinkronisasi ke backend secara terus menerus Anda bisa mengambil pilihan apakah Cognito itu apa hal apa identitas user apa yang akan Anda gunakan misalnya twitternya atau facebooknya atau googlenya atau sosial loginnya tapi banyak dari Anda yang tidak tertarik hal tersebut mungkin mungkin ingin ingin melihat username dan password atau misalnya email address dari pelanggan Anda ada beberapa pelanggan kami yang telah membangun sistem seperti itu jadi ada beberapa pekerjaan berat yang dikerjakan oleh sistem kami bagaimana cara kami membuat sesuatu yang bernama dual identity pool yang adalah suatu environment yang termanage dimana Anda bisa meracak pelanggan Anda dengan berdasarkan username password dan semua asosiasi informasi-informasi yang Anda butuhkan sangat mudah untuk memanage manajemennya menjadi semakin mudah dan autentikasinya di out of the box dan Anda juga punya bisa punya bisa menerapkan verifikasi email dan telepon kami akan melakukannya semua Anda tidak perlu lagi khawatir tentang integrasi dan integrasinya Anda bisa mengaturnya sendiri Anda ingin juga tidak hanya ingin berkoneksi ke mobile device tapi dengan semua hal karena semua hal terkoneksi karena saya yakin apapun yang ada muatan listriknya seperti bor listrik yang digunakan yang ada semua semua alat yang membutuhkan listrik akan terhubung selain terhubung tapi banyak hal yang harus Anda pikirkan mengenai konektivitas seperti ini apakah Anda perlu mengkoneksikan bor Anda ke cloud misalnya alat-alat ini ini sebetulnya membatasi di dalam informasi mereka tidak kompetensi power dari bor itu kan tidak ada misalnya lalu data apa yang Anda ingin analisis dari data itu alat itu berikan Anda juga harus memastikan bahwa datanya itu cukup aman harus ada interaksi misalnya jika Anda masukkan kode karena mengupdate firmware dari alat-alat seperti itu itu bukan hal yang mudah Anda ingin juga membuat satu kendali kepada alat tersebut misalnya Anda ingin melihat apa yang diaktifasi oleh data jadi hal-hal seperti itu adalah suatu hal yang berat pekerjaan berat saya tahu hal itu tersebut karena ada beberapa customer kami yang telah membangun sistem seperti itu di atas seperti data di India mereka membuat suatu alat untuk merecak truk untuk mencegah kecelakaan dan kerusakan dengan memberikan maintenance berkala kepada mereka jadi ada banyak pelanggan kami yang telah membuat firmware seperti itu di atas AWS jadi AWS IoT itu adalah platform untuk mereka sehingga mereka lebih mudah untuk mengurusi hal-hal seperti bagaimana bagaimana meng-ekripsi dan jika kita bisa lihat komponen-komponen apa saja yang bisa dimasukkan dalam IoT platform biasanya dimulai dengan IoT gateway itu adalah alat Anda masuk dari sana lalu bisa di-identifikasi tentu saja Anda punya software yang berjalan di device tersebut atau misalnya di hardware software yang terhubung dengan satu alat dan sangat penting semua alat ini di-identifikasi oleh unik yang bisa digunakan juga untuk meng-ekripsi antar device Anda bisa menggunakan X5 Generated kami atau Anda juga bisa melakukan sertifikasi sertifikasi data sendiri lalu Anda juga punya Engine Roll semua data yang masuk ke sana masuk ke The Rolls Engine Anda bisa kemudian membuat satu statement yang sederhana di sana preprocessing misalnya jika temperaturnya itu naik di atas 20 derajat misalnya menyalakan AC hal-hal sederhana seperti itu atau misalnya Anda bisa mengkoneksikan alat Anda itu kepada selainan-lainan yang ada di AWS dan ada juga beberapa perangkat ini yang tidak terkoneksi terus-menerus terutama alat yang ingin Anda kendalikan jadi kami juga mengembangkan konsep seperti device shadow Anda suatu program yang Anda pengembangkan untuk membuat device shadow walaupun alatnya yang sebenarnya itu tidak menyala jadi Anda bisa memprogram di sana jadi ketika alatnya menyala dia akan mengambil data dari device shadow itu untuk mendukung operasional mereka dan ini juga bisa Anda bisa mengatakan misalnya memberitakan matikan semua lampu di sini kalau saya punya akses ke sistem tersebut jadi dia akan meracak semua device yang Anda punya dan ini semua masuk ke dalam satu IT platform yang mendorong suatu inovasi di dalam IT world karena dunia IT karena Anda tidak perlu lagi mengurusi kerja-kerja berat yang ada di sana dan di sesi terakhir ini yang bagian dari inovasi eksperimentasi itu sangat penting dalam inovasi ingat bahwa pemikiran dari eksperimen itu sebetulnya kan yang penting karena kita tidak tahu hasilnya apa kalau kita sudah tahu hasilnya apa itu bukan eksperimen jadi sebagai bisnis kita ingin terus-menerus bereksperimen mengukur dan belajar dan belajar itu sangat penting pembelajaran itu sangat penting karena kalaupun kita mengalami kegagalan kita bisa belajar sesuatu daripadanya selamat menikmati Terima kasih.